Al-Fatihah Tuan Guru Saya mau pulang ke Medura Ini dimakan Pulang kapan? Sekarang Kembalinya besok Mbak Holil bakalan yang keramat Di bakalan itu Yang di ziarah itu Nanti gurunya putar kupingnya Hilang Yang keramat ini siapa? Gurunya apa muridnya? Karena dia yakin sama gurunya Gurunya putar kelingatnya Tapi Mbak Holilnya hilang Sudah ada di Medura Besok pagi dia panggil teman-teman Ayo kita pergi Makkah Ada yang bilang gilanya orang Pergi Makkah bagaimana? Naik sampan Pergi ke laut naik sampan Lima orang Mbak Holil komando Ayo pegang dayung Pegang semua dayung Baca Ya hayu ya kayu La ilaha illa anta Ya hayu ya kayu La ilaha illa anta Ya hayu ya kayu La ilaha illa anta Tapi ada di belakang Tidak bisa baca itu Hanya bisa Kayu 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 Sampai juga di Makkah Karena satu perahu Dengan guru Sampai di Makkah Ngaji lagi Sore-sore Datang lagi Tiap hari Makanya di Makkah Itu banyak orang Menura Di bawah Semua Mbak Holil Nenek moyangnya Dulu Sampai sekarang Turun temurun Sudah jadi orang Arab Di tanah Mekah Gara-gara Ya hayu ya kayu Makanya Saya ijazakan Kepada warga Ahlu sunnah wal jamaah Sebelum sembahyang subuh Baca dulu Ya hayu ya kayu La ilaha illa anta Semua habaib-habaib Mengamalkan itu Ya hayu ya kayu La ilaha illa anta 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 Itu, dulu orang dulu-dulu Itu kan kayung-kayung Sampai di Makkah Empat puluh kali Sebelum sembahyang subuh Empat puluh kali Amalkannya Itu ijazah Saya ijazahkan seperti mana Di ijazahkan oleh guru saya Begitu guru Dan begitu murih Antara guru dan murid itu Tidak ada perbatasan Di sisi Allah Seperti cahaya dengan cahaya Gurunya membawa cahaya Muridnya membawa cahaya Ingin mencari rahmat Ilmu guru Supaya dekat dengan Allah